itu si coki takut sama Kenso karena Kenso gigit ngejar-ngejar dia takut loh kasihan kamu sama kucing depan tetangga si Dawir mau jadi temen sama dulu kucing kecil mau jadi temennya Kenso mau sekarang disamperin anjing coklat cantik itu langsing malah nggak mau malah marah-marah mulutnya bunyi-bunyi hao hao ya takut si coki takut itu sama Kenso loh nggak kasihan Kenso harusnya Kenso loh sini coki masuk sini masuk jadi temenku ya gitu diajakin diajarin cara ngomongnya biar paham kalau kita ngobrol dia jadi tahu kayak Kenso kalau diajak ngobrol tahu itu coki nggak tahu loh loh diajakin ngobrol malah pergi coba tuh dilihat sama coki di luar ada nggak coba sana dilihat sana sana Kenso dilihat coki yang nggak usah buka pintu kalau buka pintu nanti digigit lagi sama kamu tuh cokinya tuh coket itu dibawah di luar gitu tuh kasihan kan coba sini Kenso lihat sini 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 kamu sini tuh dilihat tuh coba kan kasihan disuruh masuk suruh masuk sana suruh masuk bro nih suruh coki suruh masuk masuk pintunya tak kunci jadi dia nggak bisa keluar kalau ini nggak dikunci gini yaudah diajakin berantem digigit kemarin digigit itu mulutnya sih apa tamunya Kenso coki apa brownies coklat sih namanya sangat bingung ya dikasih nama sapa Ken sih mau Ken sih Kenso Ken sih itu Kenso yang sana Ken sih dikasih iya gimana Gimana Ken sih coba dilihat sana coba dilihat masih ada nggak nggak usah dibuka pintunya dilihat aja sana jendela sana jendela situ coba yang sini ya ini sini sini Ken jendela sini tuh 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 mana tuh ini si coki tadinya mau dikasih nama brownies dikasih nama apalagi nih kalau nggak diginikan takutnya nanti lari ke halaman ke sana pas Kenso keluar nggak sempet diselamatkan ya ini udah mandi udah dikasih obat kutu udah tak petani kutunya yang kayak kecil-kecil kutunya kayak kutu kucing tuh cakep apa enggak tuh mukanya gini nih kupingnya udah bersih tapi ini masih ada korengnya ini masih ada cat dari yang punya nggak tahu siapa badannya di cat masih ada catnya sekitar udah tak tanya-tanya yang punya anjing ini siapa aku nggak ada yang nyamperin nyariin ini nggak ada kutunya kemarin udah mandi cakep banget tuh cewek ini Kenso kok ngamuk-ngamuk sama dia aduh ini padahal kayak jodoh dikirim nih ke rumahnya Kenso malah ya nggak mau ya udah lah dah sini bobo sini tidur sini tidur 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 aku kasih ini kalau didal kemata di malam aku taruh dalam di bagian di rumah belakang sana di teras belakang tapi jadi repot karena Kenso nya ngajak berantem terus heran aku jadi ini sekarang tak kasih teras keluar tak ikat pakai ikatnya Kenso kalau Kenso keluar ini tak masukin ke kamar depan sana itu tak umpetin di kamar depan sana Kenso masuk lagi ke rumah ini aku keluarin biasanya enggak saya ikat ini tadi kata ikat biar dia tuh kluyur dulu mau kencing awal keponan depan nah ini kok terus udah diteras terus udah nggak mau keluar ya udah tak ikat ini cepetan sepeda biasanya dia langsung tidur kita tinggal dulu ah mau mandi udah kamu tidur sana aja nggak usah ikut aku sana deh di sana aja kamu sana aja ya kasian banget tuh nungguin dia kenal udah ke saya deh miskenal kamu sepertinya iri ya aku merhatiin si Kensi terus si Coki terus Kenso iri kepengen juga diperhatiin wala lah iya nggak tahu sih ya ternyata ternyata ya aduh 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 anak satu iri rupanya aduh Kenso iri ternyata aduh manjabang keset-keset Iya Kenso iri aduh kasihan banget saya berapa hari ini ngurusin Kenso mandiin dan lain-lain ternyata Kenso iri sini ya sini Iya kasihan iri banget uh hahaha ngamuk hahaha ngamuk ini marah ya ini iri masa yang diperhatiin si Coki terus ya si brownies terus aduh tuh mau ngeliat brownies si Coki namanya kejajannya sampai udah kotak tutup aku mau tidur nih masih ku cariin kutunya nih ini tidur ini sekarang dan berapa jam berapa nih sekarang mas wang maaf mas wang jam berapa sekarang oh nggak bawa ini tinggal jam berapa jam 20 setengah satu ini masih tidur di teras ini enak satu ini tuh kupingnya udah bersih tuh kutunya yang kayak kutu kucing juga udah udah nggak kelihatan tapi kemarin habis dimandiin berarti bapak dua hari yang lalu tiga hari yang lalu ini kalau malam masih suka minggat kalau siang juga nggak kelihatan ini tadi baru nongol pagi ya kelihatan pagi tidurnya kayaknya di sawah kotor kotor lagi aduh eh bangun eh bangun eh tidur terus ini aduh bes ngorok weh ini tadi udah makan malah ini dulu yang makan baru si Kenso makannya lahap si Kenso jadi ikut iri itu begitu aku kasih makan ini biasanya dia nggak mau makan sih Kenso kalau nggak kalau ditawarin dia pergi jelas nggak mau makan ini tadi malah ngantri makan jadi saya habis ngasih ini makan terus langsung bikinin makan buat Kenso Kenso bisa iri tapi ini belum saya berani temuin sama Kenso takutnya ini digigit lah kemarin digigit mukanya waktu antar pintu ini terjadi takut-takut datu tempat tidurnya setaku pindahin ke situ tuh di teras rumah ini sekarang udah bisa dipanggil kalau aku siul-siul dia udah ngerti ah turbae sih ini dinamain brownies apa coki apa-apa mbu susah karena kita juga nggak tahu ini namanya siapa ini susah dipanggil Hai Kenso datang tanggal 16 IE Kenso sih brownies si coki dinamain brownies apa dinamain coki si pep anhel itu anak dinamainnya susah tetep nggak mudeng dipanggil apa aja juga nggak nengok ini datang tanggal 16 sekarang tanggal 22 1 2 3 4 5 seminggu tanggal 19 kalau nggak salah tanggal 18 atau 19 saya mandiin kasih obat kutu terus sempat tidurnya di belakang sekarang tidurnya aku taruh di teras soalnya belum ngikut kutem kutemuin sama Kenso ya belum digabung masih takut nular kutunya tapi sekarang tidurnya di teras gantian naplusan kalau Kenso keluar untuk pekol untuk dan lain-lain aku masukin ke kamar sih tapi brownies itu si coklat si coki itu sampai hari ini sehat semuanya sih Kenso ya sehat coki ya sehat jadi sempat yang aku rekam itu sebelumnya tadi terasa bersedia makan terus tidur-tidur ini sekarang anaknya juga tidur-tidur di luar yuk kita lihat tuh tuh kenso di dalam tuh aku kunci tertakutnya Kenso buka pintu jadi berantem bisa jadi berantem sempet sempet saling bertutur sapa di pintu si brownies terus moncongnya digigit eh sini sini ya males-malesan enak satu nih tuh santai banget ya santai banget coba lihat eh lucunya tuh ngulat-ngulat gitu dan nih nama musa apa sebetulnya masih nggak jelas tuh tidur sih berjemur dia aku bikinin tempat tidurnya di sini sih brownies tuh aku taruh kondisi ini dia tidurnya di sini tiap malam di sini kalau Kenso giliran keluar aku mempertin masuk ke kamar lung gitu ya Oke nanti kita terusin lagi aja deh kisah kalau memang jadi jodoh bener ya si coki sama Kenso Hai sampai hari ini masih baik-baik aja semuanya dan dia belum pulang itu dan gak ada yang nyari thank you Hai 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 Terima kasih.